What's up school fans, belum minggu Ruki Padilla Kita kembali lagi ke podcast, Padilla Podcast Sekarang ini, gue sudah sampai di Seattle Tadi nyampe jam berapa ya, jam 9 pagi lah di Seattle Puji Tuhan, imigrasinya gak ribet Cuman nanya dua pertanyaan aja Mau berapa lama dan juga mau ngapain Setelah itu, langsung dilolosin Jadi enak banget sih, imigrasi 2 menit saja beres Dan ya, lo kalau tau ya, kalau udah pernah ke Amerika Imigrasi Amerika tuh sangat mengintimidasi banget sih Kadang-kadangnya sampe tegang, ngefes kayak mau ujian men Jawabnya asli Kalau ditanya sama officer imigrasinya Amerika Tapi untungnya hari ini very smooth Tadi langsung ketemu Ciselin juga Dan tadi sempit jet lag sebentar sih Jam 12 siang tadi gue tidur, baru bangun jam 4 sore Tapi sekarang ini jam 10 malam Seger, abis makan juga Jadi itu kenapa gue bikin podcast hari ini Walaupun jujur, topik hari ini ya Karena tapi ada beberapa orang yang DM gue Kok gimana nih timnas putri kita yang Viva U18 nih Dibantai terus, terus skornya gak bisa tinggi Jujur tadi gue mikir Aduh, kalau gue bahas ini ada Mungkin ada petinggi basket atau penguasa basket Dengerin gak ya Takutnya tuh gue cuma ngobrol-ngobrol aja sama kalian gitu Tapi gak ada yang apa ya Kadang-kadang gue juga takut kayak gue terlalu banyak mengkritik lah Terlalu banyak komplain lah Tapi tadi gue untungnya mendengarkan podcastnya Kron Butler dan juga Duncan Robinson Dibilang bahwa Kron Butler ngomong gini bahwa Lu gak boleh selfish dan lu gak boleh greedy sih Kalau lu punya knowledge dan lu punya experience yang bisa lu share ke orang Why not gitu Jadi akhirnya gue memutuskan Ya semoga aja lah Dengan podcast hari ini Mungkin ada yang bisa menerima masukan gue Dan juga siapa tau ada perubahan nantinya di basket Indonesia Of course Our main concern Yang main di Twitter gue juga Gue udah bahas bahwa Gue akhir-akhirnya yang sangat khawatir banget Dengan level kompetisi Dan juga level Talenta yang ada di SMA Di Indonesia sekarang ini Gue mungkin Karena gue juga Passionate banget kali ya Gue sangat passionate banget Dengan level SMA Itu kenapa gue sangat peduli Mungkin orang juga bilang Gue lebay banget sih sama anak SMA Tapi gue Emang honestly Gue kan yang turun ke lapangan Gue udah sekitar 4 tahunan lah Gue turun ke lapangan langsung Itu meliput anak-anak SMA Jadi I know what's going on On the court and off the court Pertanyaannya of course Yang paling pertama sebenernya bukan kayak Tadi gue lucu juga Ada yang bilang kayak Wah Liga Profesional Putri itu wajib Karena kita tau kan Yang kalah kan tim putri kan sekarang ini kan Tapi menurut gue Eh yes Of course It's not wrong It's not wrong Liga Profesional Putri memang sangat perlu banget Menurut gue Dan mainnya memang udah ada wacana Bahwa Liga Putri akan ada musim depan Tapi kayaknya Belum menemukan jumlah total tim Yang diperlukan Jadi gue belum tau lagi Updatenya gimana sekarang ini Of course Perlu banget Timnas Putri kita Banyak banget juga talenta-talentanya Yang senior Tapi yang senior sih Menurut gue They doing really well Dengan ada Coach Sophie juga Mereka kemarin tuh Perk juga Gue gak salah ya Gue gak salah di Sea Games Vietnam Kemarin ini So I think they're still doing good Di level Asia pun Mereka juga sangat kompetitif Dengan ada Kim Pierre-Louis Lalu masih ada Adelaide juga Ada Dita And then Ada Gabriel Sofia So They're still pretty A solid team Banyak lagi siapa ya Shooternya Gue sampe lupa Shooternya Timnas Putri Tapi Menurut gue Yang kita omongin Bukan masalah liga Profesional Karena yang main di FIBA U18 Ini adalah Anak-anak SMA Yang merupakan nantinya Masa depan Basket Indonesia Jadi pertanyaan gue adalah Ini agak keras sih ngomongnya sih Tapi Apakah Penguasa basket Dan petinggi basket Di Indonesia itu Peduli Dengan kompetisi SMA Yang ada di Indonesia Atau Atau mereka Agak gengsi Belang Aduh Kalo ngurusin anak SMA Kompetisi SMA Mungkin gak ada yang liat gitu Mungkin Lebih mendingan fokusnya di Basket profesional Ataupun di basket Tim nasional lah Mungkin tuh akan ada orang Lebih banyak yang liat Masyarakat Indonesia Padahal Sebenernya basket SMA ini Basket SMP ESD itu penting banget Penting untuk masa depan Basket Indonesia Gak bisa dipungkiri lagi Walaupun gue tau Memang sekarang ini Orang-orang di Indonesia Juga lebih fokusnya Dengan pemain keturunan Semua pengennya Pemain keturunan Dibawa ke Indonesia semua Sehingga kita tuh Lama-lama bisa-bisa lupa sih Yang main pure Indonesian Emang it's nice Mentalitinya memang beda Pemain-pemain yang ada Dari luar negeri Ataupun yang grow up Di luar negeri Tapi menurut gue Gak bisa lupa sih Gak bisa lupa dengan Yang lokal Indonesia Karena Kita bisa lihat sendiri ya Menurut gue Bisa lihat sendiri Dengan adanya Kayak Yudha Saputra Yesaya Saudale Ali Bagir Abraham Damar Grahita Itu semua Pemain-pemain yang grew up Di Indonesia sendiri Menurut gue Dan mereka juga Mentalnya gak kalah Menurut gue dengan Pemain-pemain Yang besar di luar negeri sih Jadi gue harapkan sih Orang-orang timnas Orang-orang yang ada di Federasi Basket Semua tidak lupa sih Dengan Basket SMA Walaupun gue tau Memang masih ada DBL DBL still the best And the biggest High school tournament Tapi kan Mereka pendek banget Di Jakarta Barat ini Mereka cuma 4 hari Atau 5 hari Udah beres gitu loh Jadi Mereka masih memberikan Platform Ataupun juga masih memberikan Wadah yang paling besar Untuk anak-anak SMA Shining Semua anak SMA Masih bilang Oh gue pengen banget Mimpi gue main di DBL Everybody has that dream Untuk menjadi DBL All Star Of course It's nice It's pride as well Tapi menurut gue Kita harus punya mimpi Yang lebih jauh lagi sih Daripada hanya Main di DBL Menurut gue Liga SMA ini Ataupun juga kompetisi SMA itu Harus dirapihin lagi Harus dibikin yang teratur Dibikin yang bener-bener serius Yang bisa kompetitif juga Kemarin gue sempet nge-tweet juga bahwa Orang oke boleh main banyak game Tapi menurut gue Kalau memang level kompetisinya Masih rendah Mau main sebanyak game apapun Itu gak akan terlalu maksimal Hasilnya menurut gue Itu bukanlah solusi utama sih menurut gue Jadi PR utamanya untuk federasi basket kita Dan juga mungkin orang-orang timnya Sedalah Untuk memikirkan Bagaimana caranya Agar Kompetisi basket SMA ini Bisa Kompetitif lagi Dan bisa menarik lagi sih Dan kita bisa mencari Pemain-pemain kayak Yesaya Kayak Yuda Kayak Firdan Kayak Aldi Izatur Pemain-pemain seperti itu lagi sih Kita bisa temuin talentnya Semoga di Indonesia Karena Jujur main gue juga sempet ngobrol Dengan salah satu pelatih DBL Dia sempet nanya Maksudnya apa Oke talentanya Gak ada yang Wow lagi gue jelasin Kayak standardnya kita semua udah di Levelnya Yesaya Dan Yuda itu dua mungkin akan jadi patokan kita sih Karena kita Dengan Dengan gue Apalagi gue Gue kan ngikutin karir mereka dari SMA Jadi gue bisa melihat Grow-nya mereka gimana Dan itu jadi standard gue Untuk kayak Oh iya kalau udah kayak gini nih Bisa masuk ke timnas sih Kalau memang skill Talent skillnya udah kayak gini gitu Jadi Gue Satu tahun terakhir Nonton DBL Walaupun gue baru nontonnya di Jakarta doang Gue baru nonton kota-kota lain Maybe I'm wrong Maybe Ada di kota Jogja Ataupun ada di kota Surabaya Bali You never know Mungkin ada talent yang memang sebagus Yuda Ataupun juga ya sayang Gue belum temukan Tapi so far kalau di Jakarta Gue Selalu bilang bahwa Ya concern aja sih Kita juga bisa lihat dari Kemain UPH Di University Game Juga di Bantai Sama Ateneo Dan juga tim Jepang Dan kalau Terakhir itu tim Korea Atau tim Chinese Taipei Jadi Itu tim terbaik Tim terbaik di Indonesia Dan itu gak bisa ngalahin Jarang banget bisa ngalahin Biasanya program tersebut Tapi Kalau kita lihat Memang talent level juga agak turun Di UPH sendiri gitu Gue gak bisa bohong Tentang hal itu Tahun ini mungkin Liga Mahasiswa akan Lebih seru sih menurut gue sih Dan of course Kita juga gak boleh lupa Dengan tim Putra FIBA U16 ya Kayaknya yang main di India juga Mereka juga Dikalahin sama Lebanon Kalahin sama India Kalahin sama India Jauh banget Kemarin ini Gue banyak gak sih Kalau sama India Kita juga gapnya Udah beda 50 poin Kok ngalahin 40 poin Menurut gue Lawan tim kayak India gitu Harus kita bisa kompetitif sih Atletes bisa becuma 20 poin Atau 15 poin Kalau memang kita kalah tinggi ya Karena memang sekarang ini Faktor utama adalah Skills dan juga tinggi Bahan sih Dua-duanya sih Tapi Ya man Harus dipikirkan sih Solusinya apa Ini gak boleh berkepanjangan Karena kalau ini berkepanjangan Ya of course Untungnya kita di timnas Masih ada Marcus Bolden Masih ada Derek Michael Masih ada Brandon Juwaro Masih ada Abraham Yang mau masuk ke Prime Yang lalu mungkin Nanti mereka kan Ada Indonesia Patriots Indonesia Patriots ini Nanti akan try out Di Jakarta Lalu mereka akan TC Di luar negeri Mereka akan TC Di Amerika Mungkin selama Dua bulan Tiga bulan Gue gak tau Ya gue harapkan Itu akan banyak hasilnya sih Kita tau memang Mereka juga Kalau gak salah Akan mengadakan Mungkin kayak Try out lah Di Amerika Untuk anak-anak yang keturunan Memang It's nice To have anak keturunan Tapi gue selalu Gak mau tim Nasional basket kita itu Didominasi Sama pemain keturunan Itu gue sih Kalau gue pengen Tetap masih ada Darah-darah pure Indonesia Yang membela Tim Nas kita Karena tuh pride-nya Beda Beda Gue tau memang Masih ada day Masih ada modu Kalau memang Zain Adnan main Tapi kalau gue denger sih Kabarnya Damn Kok gue lupain dari Belanda namanya siapa ya Gue yang Gue yang liput Gue yang lupa Noah Slingerland Noah Slingerland Kabarnya sih Dia gak akan datang ya Kabarnya Dia akan tetap mencoba Untuk bermain di Tim Nasional Belanda Lalu kita Gue tau sih Basketball talent sia Dia juga punya data Banyak banget sih Dia punya data Mungkin kayak 60-70 anak yang Punya keturunan Indonesia di luar negeri Tapi It's nice I know To have Anak keturunan Kok gue Prefer tim kita At least Tengahnya ya At least Tengahnya itu Harus tetap Orang yang pure Indonesia sih Kedepannya So Solusinya apa Solusinya Mungkin gak ada Solusi jangka panic Sekarang ini ya Karena Ya Terlalu mepet juga lah Semuanya sih Apalagi setelah Covid Everything Baru balik lagi Semuanya masih Trying to get Into rhythm Of things Again Jadi Harus ada Jangka panjang sih Harus ada Solusi jangka panjang Untuk SMA Kalau gue Bilang Tiru aja lah Amerika langsung lah Di Amerika itu Of course Ada beberapa divisi High school Ada 4 divisi Ada 1A 2A 3A 4A Itu tergantung Seberapa besar Sekolahnya gitu Tapi Kalau di Indonesia Mungkin Yang awal Menurut gue Bisa dimulai Mungkin misalnya Ini setiap kota ya Tapi kayak Jakarta Surabaya Bali Medan Batam Ini harus punya Liga SMA sendiri sih Yang diadakan sama Federasi basket kita Menurut gue Dan ini harus complete ya Ada statsnya Ada website-nya Ada videonya Ada Semuanya lah Jadi kita juga gampang Untuk aksesnya sih Menurut gue sih Ya tiru aja di Amerika Mungkin cari kayak Harus diseleksi Tapi harus diseleksi Kayak 10 Atau mungkin 15 lah 15 sekolah terbaik Di kota tersebut Lalu mereka main Kayak round robin Lalu main round robin Mungkin selama 3 bulan 4 bulan Lalu mereka ada play offnya Itu yang gue harapkan sih Tapi kok Kok DBL Gue gak tau Kok DBL Gue sebenernya juga main Kasih ide bahwa DBL itu Dengan round robin Dan play off gitu Biar mereka juga Anak-anaknya yang udah liatin 3 bulan 4 bulan Itu gak cuma mainnya Satu game doang gitu Kan kasian juga Mainnya sistem gugur Walaupun kok main dikasih tau Katanya kalau di Surabaya itu Sebenernya udah round robin Tapi Kemarin Surabaya skornya Ada yang ajaib-ajaib gitu St. Louis bisa menang 104 sama 6 Sayang banget menurut gue Gak kompetitif sama sekali Menurut gue Nah itu juga pemain-pemain St. Louis juga gak dapet apa-apa Kecuali cuma mereka Stat padding aja Untuk bagusin statsnya mereka Tapi Ya tadi gue mikir Wancaranya Oh iya mungkin DBL bisa kali Dibikinin round robin Lalu juga diselect Lebih selektif dengan timnya Mungkin mereka harus bisa Kemarin ada yang bilang Kok kalau timnya harus diseleksi Nanti kasian dong Orang-orang pemain-pemainnya Mau main di DBL Tapi sekolahnya mungkin gak lolos seleksi Gue bilang ya Udah resiko menurut gue Dan itu Harusnya dengan ada peraturan Ataupun ada seleksi tersebut Itu harusnya mendorong Orang-orang Agar lebih semangat Latihan Dan lebih mendorong dirinya Agar mereka jadi jago gitu Jangan dijadikan kayak Jadi apa ya Bukan Kayak dijadikan kayak Aduh kok malah gitu sih Harusnya mikir-mikir Oh kalau ada seleksi Gue harus lebih jago sih Gue harus latihan Mentalitinya harus dirubah sih Mentalitinya harus dirubah Dan lebih kayak Oh yaudah Kalau ada seleksi Untuk DBL kita semua Latihan lebih Lebih bagus lagi Kita lebih keras lagi Latihannya Kita harus bisa lolos seleksi Agar kita bisa Reach our dream Karena Mimpi itu kan semua Gak mudah Mimpi itu selalu ada Ada apa ya Ada kayak tantangannya gitu Kita gak semua pengen Kalau gue Mimpi gue pengen Kerja di NBA gitu Terus gak ada tantangannya gitu You're not gonna appreciate it man You're not gonna appreciate You're not gonna appreciate Easy things in life I'll let you know now Kayak menurut gue Anak-anak SMA tuh harus bisa appreciate things sih Gue gak ada DBL man I didn't have DBL in my years Kalau gue ada DBL mungkin gue akan pindah Amerika Mungkin gue akan stay di Indonesia sih Jadi Untuk anak-anak SMA sekarang Kalian tuh beruntung banget Kalian tuh beruntung banget Ada DBL yang bisa Kalian ikut Bisa showcase your talents Bisa viral Bisa masuk ke All-Star Ngerasain di latihan Pelatih-pelatih bule Ataupun juga pemain NBA Ke Amerika Man That's such a luxury Menurut gue sih Sekarang ini Tapi Once again Ya menurut gue Kalau ada Kompetisi tahunan Kompetisi Atau Liga lah Liga SMA dari federasi kita Liga tahunan Ataupun Kalau mau bikin Dua divisi Ada degradasi Ada promosi Why not Menurut gue Agar orang-orang Lebih kompetitif Dan kita pun juga bisa tau Mengenal pemain Kadang pemain SMA Susah loh Gue di Jakarta juga gak hafal Pemain SMA Kecuali pemain Bukit Sion mungkin Utara gue gak tau siapa Timur yang main siapa Gue gak tau Selatan ya Jakarta Selatan yang main siapa I have no idea Itu kenapa menurut gue Kita masih lemah banget Untuk soal data Soal pengenalan pemain Gue mencoba Untuk promosiin selalu sih Kalau gue nonton DBL Kayak kemarin gue promosiin Matthew Gue promosiin Rafael Gue mencoba Untuk sebisa mungkin Kalau gue bisa nonton gamenya Of course Gue akan ngepost di IG story gue Untuk promosi sih Pemain tersebut Agar publik Publik di Indonesia Juga bisa mengenal Pemain-pemain tersebut sih Tapi Of course I cannot do it by myself I cannot do it by myself Gue pasti harus butuh Bantuan DBL Bantuan mungkin Content Creator Basket yang lain Karena Ya gue Marketnya mungkin Cuma bisa reach gitu Tapi kalau ada orang-orang lain Main basket Ataupun ada DBL I think main basket Udah harus mulai juga sih MB mungkin udah harus mulai juga Memperkenalkan pemain-main SMA Yang jago-jago sih Agar Kita pun Juga bisa tau sih Jadi Gue harapkan orang-orang Kedepannya Jangan fokusnya di Tim Nas Putra Tim Nas Putri Ataupun juga Liga Profesional Putri Menurut gue Anak-anak SMA ini Harus lebih Diperhatikan lagi sih Kalau gak menurut gue Kedepannya Sekarang lebih rough Man Sekarang lebih rough Kalau memang level kompetisinya Gak bisa ditingkatkan lagi sih Level SMA Jadi Ya gue gak terlalu banyak juga sih Mau ngomong sih menurut gue Liganya harus dibetulin Dan orang harus lebih peduli aja sih Orang harus lebih peduli Dengan Liga SMA Sekarang ini Tapi gue gak tau Yang diatasannya peduli atau tidak Karena Talentnya ada Kalau mau dikembangkan Gue mau bilang dikembangkan Karena mungkin Talent-talent yang di SMA Sekarang ini belum matang Kita Gue bisa ngomong kayak Kalau di cowok ada Clifton Clifton of course The most potential player In high school probably Right now in Indonesia Kalau di cewek Of course Vanissa Vanissa menurut gue Kalau dilempar ke luar negeri ya NCAA Divisi 2 aja sih Masuk sih I'm pretty sure She could do it Of course Ada beberapa talent lagi Mungkin yang gue gak bisa sebutkan Sekarang ini namanya Karena gue gak gitu hafal Tapi There's talent sih Tinggal seberapa serius Tetep sih Ujung-ujungnya sih Seberapa serius Orang-orang mau ngembangin Talentnya yang ada di SMA sih Karena sekarang ini It's not funny man Menurut gue Ngelihat hasil FIBA U18 U16 Cewek cowok sih Very concerning Kalau lu gak concern Dengan hasil ini Dan You don't love You don't care You don't care About Indonesian basketball sih So sad to say Tapi like I said I feel this way Because I'm close With all these kids Gue ngeliput mereka And I'm very-very passionate About them So Yeah There's Harus ada yang diganti sih Harus ada Changes Yang harus terjadi Di basket SMA sih Kalau gak Gue akan dibantai terus sih Akan dibantai terus Emang kita tau sih Karena ini kan generasi Generasi emasnya memang Di Yuda Di Yesaya Derek Lalu juga Hand Dede Tapi Yeah That's the standard though That's the standard Yang anak-anak SMA Harus lihat lah Like I'm gonna get to that level man You know I'm gonna get to that Yuda Yesaya Dede Level menurut gue sih So We'll see man 2-3 tahun ke depan Yeah I'm excited though To be back Nantinya tanggal 24 September I'll be back in Indonesia For a long time So I'm gonna continue Untuk melihat Bagaimana nanti Perkembangannya Sebenernya SMSnya ada Sebenernya ada YBA juga I can't forget I gotta give a shout out To YBA sih YBA juga They doing that thing PYBC juga PYBC YBA Tapi seperti gue bilang Kita perlu yang lebih Selektif sih Lebih selektif Dan juga lebih kompetitif sih Untuk kompetisinya I think that's the only way We could Oh iya sebelum gue lupa juga Ya Kalau kita udah punya Kayak federasi Udah bikin liga yang Profesional Liga yang apa ya Liga yang formal Liga yang bener-bener Rapih Dari mungkin divisi 1 Divisi 2 Like I said Promosi degradasi Lalu dibikinin Players ranking Like I said We need that Players ranking In Indonesia Mungkin gak di Amerika Tiru 5 star 4 star 3 star Biar kita tau Yang jago siapa I mean like Semua orang pasti akan Mencoba untuk jadi Permain nomor 1 Di Indonesia sih I think Ada extra motivation For that See so Semua seperti gue bilang Asalkan semua Persaingannya sehat Gak ada Gak ada yang curang-curang Gak ada yang apa I think It will be good For Indonesian basketball Bikin ranking Players ranking Is a must Player ranking Is a must Menurut gue Karena Semua orang kan rebutan Jadi top 5 Karena lu bisa pamer ke temen lu Eh gue masuk top 5 Gue masuk top 10 Top 10 player Dan Ini juga akan memudahkan Tim-tim Liga Mahasiswa Tim-tim IBL Itu akan memudahkan juga sih Untuk mereka melakukan scouting Dan kita juga gak boleh lupa sih Sama Liga Mahasiswa Liga Mahasiswa juga Minim pertandingan Itu malahan stage yang Paling penting Karena itu adalah stage Yang mempersiapkan Pemain-pemain ini Untuk nyampe ke Liga Professional Nantinya sih Jadi Ya Kita ada penemukan Dua solusi sih Untuk Liga SMA Dan Liga Mahasiswa Liga Mahasiswa gak bisa sih Cuma main 2 bulan Sedangkan mereka latihannya 10 bulan guys Jadi Ya gue tau Memang semua ini gak gampang sih Tapi Ya kita udah ada Kita bisa meniru Sebenernya paling dekat Juga bisa meniru adalah Filipin ya Mereka juga ada NCAA dan UAP Kompetisinya sangat Rapi Jalan setiap tahunnya Sangat bergengsi Jadi sebenernya Kita tuh udah ada blueprintnya sih Udah ada blueprintnya Udah tinggal kita Jujur mau serius atau gak sih Membesarkan basket di Indonesia sih Itu aja sih kuncinya sih menurut gue Kalau memang serius Pasti ada jalannya sih Pasti ada jalannya Pasti ada yang mengurusin Pasti ada yang mau membantu Jadi Di Indonesia sih kuncinya itu Apakah ada yang peduli Dan apakah ada yang serius Mau membantu Agar basket semakin berkembang sih Tapi Back again Kita cuma bisa menyuarakan Apa yang kita suarakan Tapi kan kita gak tau Didengar juga apa tidak But like SM I'm very concerned about college And high school basketball Right now in Indonesia But hopefully I'm wrong Hopefully everybody gonna be good Hopefully semua akan berkembang lagi But Ya itu dulu sih Untuk podcast hari ini So hopefully you guys enjoy Hopefully you guys Ditunggu sih Ditunggu pendapat kalian semua sih Gue penasih sih Pendapat kalian Di comment section menurut kalian Bagaimana agar kompetisi SMA Dan juga kuliah Bisa berkembang di Indonesia Let me know On the comment section below So once again Thank you so much Sudah mendengarkan Curahan hati gue hari ini Hashtag For the Indonesian basketball culture And yeah Thank you so much guys For listening And I will see you guys again Very soon Peace out everybody Thank you